Intro Altyazı M.K. 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 ya tetap aja nggak bisa nahan untuk ikut aktivitas organisasi. Jadi pengurus majid kampus, jadi pengurus senat, dan sampai lah. Dan di dalam perjalanan, sebetulnya unsur aktivitas di organisasi itu yang membuat banyak sekali elemen tambahan dalam karir profesional. Karena ternyata masuk ke dalam wilayah manajemen itu tidak hanya soal pengetahuan, tapi juga soal skill, soal perilaku, keterampilan, kemampuan memimpin itu yang ya menurut saya sangat memberi nilai tambah dalam perjalanan hidup lah. Wah ini menarik sekali Pak. Jadi kita mengenal Pak Diruman, sangat piyawai dalam mengelola organisasi dan itu ternyata memang beliau buktikan sebagai Ketua Umum Senat Stan yang sangat fenomenal. Rekan-rekan Umum Senat Stan seringkali menceritakan hal ini Pak. Dan rupanya tadi kita menangkap ada akar historisnya Pak ya, ketika nge-ngir ya, ketika nge-ngir dengan abang beliau, kakak beliau, ternyata itulah inspirasi awal Pak ya, berinteraksi dengan dunia katakanlah pergerakan dan aktif mahasiswa yang luar biasa dan itu diberbes ya Pak ya. Iya, di biasa. Sempat bapak aktif juga membaca tadi petisi 50 dan semua dokumen-dokumen penting politik ya Pak ya, dari ITB lagi ya. Ada cerita katanya waktu di sekolah ya Pak ya. Ini tempat numpang saya ini, saya kira bisa diterima fenomenal. Dia hanya tamatan SMP, bekerja di kantor pos dan itu kan perusahaan negara kalau sekarang. Tapi sikap independennya luar biasa gitu. Waktu itu kan tidak ada pegawai negeri atau pegawai BUMN yang tidak lolos dari dipaksa milih satu partai ya. Jadi beliau tegar dengan mengatakan, sampai dipanggil di kantor pusat ke Bandung, ke Semarang, beliau tetap bertahan mengatakan, pemilu kan bebas, curdil, jadi Anda nggak bisa nanya saya. Diberi sanksi ya, dia tetap bertahan. Nah sebelahnya kakak ipar beliau, seorang guru, itu satu setiap anak laki-laki, ayah dari istri pertama. Itu juga sama, guru, aktivis Golkar gitu. Kemudian sangat anti korupsi. Pokoknya kalau ada potongan-potongan kepada guru-guru, dia yang maju mendatangi kepala dinas kira-kira gitu ya. Jadi dua orang ini saling mengisir dalam saya membangun Belius pernah kali ya. Nah ditambah tadi, waktu SD hanya gara-gara saya mau dengan sepatu gitu, disuruh nganter kemana-mana. Mungkin itu bibit dari stakeholders manajemen kali ya. Jadi saya ngetok pintu kepala sekolah-sekolah lain kan, ada surat dari sekolah kami, atau datang ke kantor kejamatan, ngantarkan surat. Sekaligus sebetulnya kan saya meninggalkan pelajaran kan. Tapi gimana karena ngejarnya gitu. Nah itu terbiasa sampai SMA, sampai kuliah. Jadi ya tadi katanya dalam hidup gak ada yang kebetulan ya. Proses itu menjadi puzzle dan akhirnya ketika kuliah, bahkan sampai kuliah S2 tetap aja gak bisa lepas dari organisasi. Itu yang barangkali elemen yang sangat penting dalam perjalanan saya ini. Juga di SMA tadi Pak ya, ketika menjadi pengurus OSIS, kemudian bacaannya, waduh kelas berat ini untuk anak SMA, sampai kenal dengan aktivis ITB. Seperti di balik kepala sekolah lain ya Pak? Ada cerita penting. SMA itu. SMA ya malam. SMA tahun 1977, kan di ITB itu ada satu kegiatan atau aktivitas 78, namanya DPRS. Jadi ya di Ahmad itu dan kawan-kawan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat sementara gitu. Satu peperontakan luar biasa lah. Dan waktu itu mereka nabit ke dalam orang kampus. Satu ketiga saya membaca di tempat kakak itu. Terus anak SMA itu kan senang tuh kalau dapat kiriman dari. Saya nulis surat ke Radio Australia, ke Kelihatan Besar, dan sering dapat kiriman. Nah setelah itu saya kirim ke ITB, ke DEMA ITB. Dewan Mahasiswa ITB kan? Untuk berlangganan ke orang kampus. Dijirimlah ke sekolah. Nah begitu dilihat, disini kan politik semua. Dan ya melawan orde baru lah. Jadi saya dipanggil bahwa sekarang ini peran apa? Wah saya nggak tahu, Pak. Ini saya cuma kirim surat. Kirim surat, minta dikirimin. Anak SMP ini, Pak. Ya sebetulnya esensinya nggak selalu tahu. Tapi kita melihat ada satu nuansa bagaimana orang-orang itu di sekitar saya. Mahasiswa yang pulang kampung, atau aktivis yang mampir ke rumah kakak. Itu diskusi tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang perjuangan berangkat itu yang sedikit banyak mulai saya saraplah. Wah luar biasa ini rekan-rekan semua ya. Inspiratif sekali masa kecil beliau. Dan juga aktivitas tidak ada yang kebetulan. Kode ruangnya oleh tentukan jalan hidup kita semua. Dan Pak Dirman menemukan jalan yang luar biasa. Pak Dirman, tapi sosok almarhum ayah dan almanua ibu ya. Sepertinya juga punya... Kami nggak menggayangkan ya, Pak. Dan banyak pisah yang luar biasa bagi kita semua mungkin, Pak. Bapak seorang guru. Saya sempat diajak ke sekolah beliau satu dua kali. Dan seorang guru yang cukup dihormati, karena sempat jadi... Kalau sekarang kepala sekolah dulu namanya mantri guru. Cuman memang beliau punya kehidupan sosial yang agak unik. Zaman itu priaya itu kan main judi ya. Sehingga ke rumah itu nggak terlalu banyak yang bisa diberikan. Dan ibu itu struggle dari masih ada bapak gitu. Masih ada bapak itu sudah sulit hidupnya. Karena gaji maupun uang pensiun setelah pensiun itu tidak seluruhnya pulang ke rumah. Jadi cara hidupnya ya, cara survival-nya dari mulai jahit, jahit baju. Tapi kan kita tahu lah, tidak semua orang cukup mampu untuk menjahitkan baju. Jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak. Kadang-kadang kalau bulan puasa, membuka warung untuk ajil itu kalau sekarang ya. Jualan candil, jualan rujak, jualan apa gitu. Kalau lagi paca klik di kampung, beliau sering pergi ke patrol. Di patrol di Orgolis itu ada saudara yang bisa ditumpangi. Pada waktu panen, di sana kurang tenaga kan? Jadi rombongan ke sana, naik kereta. Turun di Orgolis, kemudian seminggu, dua minggu, isi lagam itu kurung, meranto lah. Meranto untuk memperoleh penghasilan. Nah, nanti pulang bawa gabah, bawa padi. Hasil upah gitu. Sangat, sangat teringat. Sangat kuat diingatan kami semua anak-anak itu. Kalau menjelang hari-hari tahun ajaran baru, ini kita sering dibekali surat ke saudara-saudara yang lebih berkemampuannya. Suratnya kurang lebih, ya minyam uang. Untuk bayar, apakah uang gedung, apakah sekolah, apakah buku, apakah gitu. Itu hampir setiap tahun lah gitu. Jadi kita hidup dengan cara begitu. Nah, punya langganan warung, yang warung itu kira-kira sepanjang bulan itu, kalau apakah butuh minyak, apakah butuh beras, apa-apa itu, ngutangnya sih itu. Begitu dapet uang penjunan, seberapapun ya dibayar lah gitu. Jadi kami tuh melihat betapa sulitnya ya. Dan memang orang dari sana nggak punya uang gitu. Nggak punya, nggak ada uang. Jadi, dari ibu saya belajar banyak soal struggle, tapi tetap berkomitmen bertanggung jawab pada anak-anak, pada keluarga. Dari bapak tentu saja, beliau seorang pendidik ya, yang memang tidak banyak interaksi. Karena tadi, saya sampai umur 4 tahun di rumah ibu dan bapak, kemudian pindah ke kakak, sekali-sekali ketemu gitu. Sampai beliau meninggal. Pas beliau meninggal pun, saya harus bersepeda lari dari kampungnya, tempat saya tinggal ke bapak. Jadi, nggak menangilah kira-kira gitu. Kurang lebih begitu. Jadi, yang lebih banyak melekat dari sisi value sebenarnya ibu, karena cukup lama dengan ibu, dan sesudah bapak pergi, lebih-lebih. Makanya, begitu saya kuliah di Jakarta, walaupun untuk sendiri saya masih pas-pasan, saya harus berbagi uang yang dari pemerintah itu untuk ke adik-adik. Itu sejak tahun, sejak saya tingkat 2 kali ya, tingkat 2 itu semester 3-4 lah. Udah ngurusin adik-adik lah. Masya Allah, ini luar biasa, Pak. Dan tadi ya, dari seorang anak pendidik, kemudian jadi seorang ibu undai yang luar biasa, struggling, tidak pernah mengelah, tidak pernah berputus asa, Pak ya. Dan tapi juga kemiskinan di desa-desa pada waktu itu, Pak ya. Begitu berat, Pak ya. Dan ada kisah penting tentang keluarga, Pak, Dirman yang tidak terbayang, dan tapi inspirasi ibu tentang kebersamaan komunitas, dan juga masyarakat itu, seperti menarik, Pak. Desa saya namanya desa Selatri, kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Nah, tempat saya tinggal, kakak itu namanya Tegal Gulaga. Kecamatan yang berbeda, Gula Kambar. Desa Tegal Gulaga, Gula Kambar itu masih relatif lebih makmur lah. Karena banyak pedagang, banyak petani yang punya sawah cukup, banyak pegaya-pegaya negeri. Tapi Selatri ini, sampai hari ini pun, masih menyimpan kemiskinan absolut banyak sekali. Jadi, Brebes pernah dihitung sebagai kabupaten paling miskin di Jawa Tengah. Selatri, sampai hari ini merupakan kalau desa termiskin di Kabupaten Brebes. Nah, itu hari ini nih. Tahun 2022. Kita bayangkan tahun 63-an, 60-an kayak apa gitu. memang berat sekali. Saya ingat, seusia saya itu, mungkin yang sekolah, entah berapa orang ya, kebanyak. Makanya, ada desa yang tidak pergi ke lain desa, terus umur SD tamat, sudah merasa lebih tinggi dari yang lain. Salah satu obrolan yang sering kita bicarakan sama anak-anak saya itu, sama adik-adik juga. Satu ketiga di musim panen bawang gitu, saya kan tinggal di depan, ini jalan desa, jalan besar, yang sebelah sininya, gang ke sawah. lumpurnya segini. Jadi, kami lagi di emperan gitu, di emperan rumah, terus ngelihat, orang manggul, mikul bawang tuh, keringetnya, luar biasa, sampai lecet-lecet karena pikulan. Nah, si ibu nunjuk tuh. Kira-kira ginilah, saya ibu tidak ingin anak-anak saya kayak gitu waktu tua nanti. Dan caranya harus sekolah. Apapun mesti sekolah. Minimal sampai tamat SMA gitu. Setelah sekolah, terserah kalian mau kerja apa gitu. Karena, di dalam pikiran ibu tuh, selalu orang yang berbelidikan tuh, pasti hidupnya lebih baik. Dan itu, itu sangat menyentuh ya, sampai, kadang-kadang kalau saya ditangkan ke, anak-anak saya tuh, cucu beliau tuh ya, sampai ikut nangis. Dan, sikap itu tidak hanya ditunjukkan pada kami anak-anaknya, tapi setelah, setelah kita, ya, agak mentas lah ya. Itu, sangat senang tuh, dorong, orang-orang untuk, kalau mau sekolah kurang, walaupun kita nanya sebenarnya gak, gak banyak-banyak amat, kita, kita dukung. Jadi, kurang lebih gitu lah. ya, alhamdulillah keluarga kami, kita mengatakan pada seluruh sepupu, pokoknya dalam setiap keluarga, walaupun kita ini susah, harus ada satu sarjana gitu. Karena, itu bisa jadi, apa, lokomotif kan. Kalau satu aja punya tiang tuh, yang lain akan berbawa. dan, ya, alhamdulillah kata, kata anak-anak sekarang tuh, it works lah. It works. Bisa dihentaskan, bisa, dihentaskan kita sama. Kayak gitu. Ya, Pak. Terbayang ya, rekan-rekan semua, para pemirsa, hari ini, Pak, ya, kemiskinan absolut, ya, Pak, ya. Masih ada. Masih ada. Dan, kisah inspiratif mungkin seperti, tadi, Pak, ya, kesulitan bersama masyarakat. Saya ingat juga, Pak, di rumah- rumah cerita, bagaimana, menangis ketika ada, kendurian, ya, Pak, ya. Itu, saya tanya luar biasa, Pak. Oh, ya, ya, itu, itu, itu sangat menyentuh juga. Jadi, sebagai janda, ibu mengutuskan tidak, tidak pernah menikah lagi. Masih muda lah, masih belum 50 waktu ditinggal. Tapi, di kampung itu kan, setiap ada kenduri, yang diundang selamatkan wali mah itu, laki-laki, ya. Iya. Dimanapun, begitu lah. Iya, iya. Nah, jadi, dan biasanya kenduri itu, jam 6 pagi. Karena, supaya mereka, enggak mengganggu pekerjaan orang, mau ke sawah, segala macam. Jam 7, selesai bubaran, karena kami di pinggir jalan, lihatlah, anak orang-orang itu, bawa berkat. Bawa berkat. Bawa berkat. nasi yang diwadai dengan ceting besar itu, kemudian, kemasannya bagus. Dan kami makan daging di kampung ya, pada waktu ada orang agak, atau ada yang meninggal, bakulwari lah, gitu-gitu. Jadi, itulah harapan anak-anak kampung itu, makan daging kan. Nah, sementara ibu orang tua kami itu, tinggal satu, perempuan. Jadi, pasti enggak pernah kebagian diundang. Jadi, setiap kali main, habis acara kendurian sama teman-teman itu, kan berada cerita tuh. Ada daging, ada telur, ada apa gitu. Yang nakal itu, kadang-kadang, tangannya enggak dicuci, mas. Terus, dikiumin ke temannya, nih, saya baru makan daging. Jadi, ada adik-adik yang suka, zaman sekarang, bakar, pulang nangis. kita enggak dapat berkat, segala macam. Itu jadi, ibu itu, ngerentes ya, apa, nanti kalau kita punya reseki, dan punya hajat, yang kita undang pertama kali, para janda. Dan, Alhamdulillah, begitu, mulai ada, ada, yang sunat, ada, yang kahwin, gitu-gitu. Kita, yang diundang, pertama kali janda, nah, besoknya baru, yang laki-laki, seperti normal pada umumnya. Terus, hampir seluruh janda, kampung itu, walaupun enggak datang, diantari, berkat. Itu berlangsung sampai sekarang. Jadi, keluarga kami, kalau ada, walaupun sudah, habis, tinggal adik-adik saja. Keluarga kami, kalau ada hajatan itu, para janda, mesti di, di, apa, disambangi dulu lah. Ya itu, itu kembali pada values ya. Values, values lagi ya. Walaupun sulit, walaupun apa, tapi, istilahnya itu, kepedulian pada yang, susah itu, yang lebih susah itu, harus dijaga gitu. Luar biasa. Jadi, ketajaman mata hati, dan ketulusan. Amin, Amin, insya Allah. Seperti itu ya, menginspirasi kita semua. Mas Riman, tadi, ceritanya di stun itu, seperti melentingkan ya Pak ya, melejitkan, potensi anak, di berbes ini. Dan setelah lulus, Mas Riman, berkarir di, tentunya di, kementerian, dan seterusnya Pak ya, di profesional. Iya, lulus Adjun Aguntan, tahun 1984, saya bekerja di BPKP. Tiga tahun kan. Habis itu kan diberi kesempatan, tes untuk DMPAT. Tahun 1987, saya masuk DMPAT. dan selama dua tahun, tiga tahun lah, sama skripsi segala macem, melaksanakan DMPAT itu, nggak pernah lepas dari organisasi. Karena tadi, di dorong-dorong oleh teman-teman. Ya, sudah lah kita, nasib berangkali. Jadi, waktu itu kan, kira-kira waktu jalaninnya kan, yang mauan, yang rajin berangkali. Yang lain kan, ya mendingan belajar saja, apalagi bebannya cukup berat. Jadi, tapi tadi, hikmahnya adalah, ketika selesai akuntan, konfiden kita berbeda kan, karena terbiasa bertemu dengan banyak orang, bicara di forum publik, ngasih pidato, ngasih sambutan, mimpin rapat, segala macem. Jadi, level konfidennya berbeda, dan itu barangkali juga yang membuat saya, punya jalan, masuk ke pendidikan berikutnya. Karena, karena salah satu kriteriannya kan, CV segala macem. gitu. Dan, sejak saya belum berangkat ke Amerika, untuk melihatkan S2, saya sudah memutuskan, pengen ke kampus, pengen di dosen. Alas saya sederhana sekali, nggak muluk-muluk. Menjadi pekerjaan negeri, auditor BPKP, waktu itu, kita bisa hitung gajinya berapa. Sementara adik-adik itu, berempat, memerlukan dukungan, dan pasti nggak cukup. Sebenarnya, saya nggak kepengen, memperoleh, uang dari sumber yang, nggak jelas lah. Jadi, saya bilang, kalau saya bina ke kampus, ngajar, katang-alas tengah hari, sore harinya kan bisa, entah ngajar di tempat lain, entah, jadi konsultan, entah jadi apalah. Kan banyak, pekerjaan-pekerjaan sore hari, atau malam kan, yang bisa dikerjakan. Jadi, di situ saya memperoleh penghasilan tambahan, yang mudah-mudahan bisa membiayai adik-adik. Jadi, motifnya itu saja. Tapi, di kampus, setelah saya pulang tadi, tahun 1994, saya pulang sekolah. Ternyata di kampus, banyak sekali kesempatan, yang terbuka. Dan, saya kira dari kampus. Jadi, saya sebetulnya, memang, basisnya, passionnya adalah, pengen mengajar. Dan, dari mengajar itu kemudian kemana-mana. Iya, iya. Oh, ini jiwa pendidiknya, Mas Diriman, ternyata sudah terpancar, ketika, stunt, tentunya menjadi, ladang amal, dan menikipra Pak Diriman. Amin, ya mudah-mudahan. Dan ini keberkahan bagi kita semua ya, mendapatkan Pak Diriman. Ceritanya untuk ke Amerika, lupanya tidak, as smooth as. Mungkin semua orang berpikir ya Pak ya. Jadi, struggling, fighting gitu ya Pak ya. Surviving ya Pak ya. Tapi Pak Diriman ini, menyelesaikan, prestasi sekali, mendapat MBA di, George Washington University Pak ya. Iya. Kemudian, dalam bidang yang sangat penting, strategic management, and organizational development. Cerita menarik, apa Pak, yang dapatkan dari pendidikan, kesempatan itu di, Amerika Pak? Iya. Saya belajar bahasa Inggris dua kali. Karena memang, ya level Inggrisnya parah lah. Di kursus yang pertama, nilainya kurang tiga poin. Kalau nggak salah, dipesaratkan 570. Saya dapat 5,6,7 Pak. Atau 5,5,7 saya lupa. Jadi, pokoknya kurang tiga poin lah, tufelnya gitu. Dimet-nya memenuhi syarat. Mengapa nggak memenuhi syarat? Karena pada kursus pertama, saya sering bolos. Untuk nyari uang tuh. Tugas keluar kota gitu-gitu. Dapat nge-objek lah istilahnya gitu. Kalau dalam zaman dulu. Karena anak baru lahir, nggak punya uang, terus mesti akhika segala macam. Pokoknya, sampai saya ditegur oleh Pak Husni, Pak Mubasiran, Pak Antara dosen-dosen saya yang sangat peduli ya. Kamu itu harapan kita jangan menyanyiakan kesempatan ini. Ya, Pak minta maaf. Jadi, setelah selesai kursus pertama, ya saya lapor ke atasan lah, ke Kepala BPPK, Pak Sukanto Almarhum, yang pernah jadi rektor UGM belakang. Pak Ganto mohon maaf, Prof, nilai saya kurang. Jadi, saya nggak bisa berangkat. Dan saya datang ke sini bukan minta dispensasi, tapi mohon dipekerjakan. Karena saya sudah harus bekerja lah, kira-kira gitu. Pengen segera ngajar sekarang. Oh, nggak, nggak. Tiga poin tuh, berangkat aja pasti. Segera dapat itu. Ya, tapi kan syaratnya begitu. Ya sudah, kalau gitu kamu ikut ke kursus berikutnya. Jadi, suruh kursus lagi setahun lagi. Ya, tentu saja begitu kursus distribusi, cepat naik ya. Jadi, tertunda saya berangkat dibanding sama teman-teman sebaya, masuk program lain. Nah, sampai di sana juga persoalan, karena sebelum berangkat gini, kita dikasih uang 3.000 dolar kalau nggak salah. Untuk biaya clothing, biaya packing, segala macam, set up rumah pertama lah. Plus sebulan loan. Nah, kalau teman-teman lain kan yang hidupnya agak oke kan, pamitan ke om, ke padi kan dapat tambahan kan. Tidak bersama ya, Pak. Tidak bersama ya, Pak. Tidak bersama ya, Pak. Tidak bersama sekolah keluarga. Nah, yang terjadi dengan saya, uang itu kami paroh. Saya bawa separoh saja, separohnya saya belikan gabah, saya belikan padi. Untung ditinggalkan, karena di saya banyak, kemudian ibu kan ya, tidak punya penghasilan, kecuali pensional tadi. Pokoknya dua tahun ini, isi, apa namanya, lumbung aman lah, untuk makan. Yang lain-lain, sampai di sana. Nah, sampai di sana juga, tidak berhenti persoalan, karena saya sudah punya anak dua kan. Apa, kalau mau bawa keluarga, enggak bisa tinggal di apartemen satu bedroom, satu kamar, harus di dua kamar. Sementara biayanya mepet saja. Jadi, cara saya menutup kekurangan ya, sambil, jadi loper koran, pagi-pagi, subuh-subuh. Kemudian, sempat saya menjadi penulisnya Tempo. Oh, dia di korban ya Pak ya? istilahnya itu stringer, apa namanya, reporter lepas ya. Oh, luar biasa. Berkantor di kantor Tempo Washington. Ya, naik kereta 10 menit lah. Jadi, itu cara saya hidup di sana, sampai menjelang pulang, sudah waktunya selesai, tiketnya enggak cukup kan, karena kan tiketnya hanya untuk saya. Biay, keluarga enggak dibiayai. Jadi, saya minta waktu, dua bulan, kebetulan, manajer koran saya itu, manajer yang punya area koran itu, mau cuti. udah, Anda malam hari, ngambil dari penerbit, ditaruh di pos-pos distribusi, ya itu dapat tambahan seribu dolar, selama, itu dibatuh untuk keluarga pulang, untuk anak dari sini pulang. inilah, penuh dengan, penuh dengan apa ya, keasikan kalau sekarang ditengok ke belakang. Tapi itulah, belajar survive gitu. Belajar survive. Ya, luar biasa. Karena kan ini pelajaran penting ya, manjada wajada pak ya. Siapa yang berikhtiar penuh, akan mendapatkan hasil terbaik. Kalau ada kemauan, ada jalan. Dan beliau mencontohkan itu dengan luar biasa. Kita juga ingat, kalau nggak salah, mendiang, Belanda Menteri Inggris pak ya, Menteri Thatcher mengatakan, no need for us, to win, the fighting in the first war ya pak ya. Jadi nggak selamanya kita bertempur, menang sekali ya pak ya. Betul. Jadi teman-teman, para scholarship hunting, hunter ini, jangan pernah menyerah. Pak Diriman yang, waktu itu sempat jadi lopor koran, jadi Menteri SDM 2014-2019, Amin nggak berangkat sekolah gara-gara Pak Diriman. Inggrisnya Inggris, Brexit ya pak ya. Inggrisnya, bukan British banget, tapi, berbos banget ini. Tapi sekarang kan, luar biasa, kita melihat sosok beliau. Ya, dan, Pak Diriman, saya pribadi merasa, jadi sosok beliau ya pak ya. Terima kasih. Pak Diriman pulang, dari Amerika, mungkin at the first time. We meet ya pak ya. 94 ya? 94-95 ya. Apa namanya, saya tidak bisa melupakan kenangan itu, walaupun kemudian tidak, banyak sawan ke Pak Diriman. Tapi waktu itu, Pak Diriman pulang, kami sudah berkesawatan berkenalan, kami kebetulan bekerja di sebuah, pabrik akutan form, internasional pabrik akutan form, lalu beliau cerita tentang, bagaimana organisasi kami, ya, organisasi kita pak ya, ikatan akutan Indonesia itu, bisa ditransform, dan beliulah, yang bertangan dingin, membuat, salah satunya, mungkin yang pertama, yang jadi diretor eksekutif, IAI pak ya, yang mereform, mentransformasi itu semua. untuk itu mungkin kita dengar sedikit, setelah akhirnya Pak Diriman masuk ke dunia, katakanlah, profesional dalam kompetensi beliau, apa pengalaman paling penting, dari Pak Diriman kita perlu dengar, karena beliau, juga punya pengalaman di pemerintahan, di korporasi, dan tentunya tadi, melakukan transformasi organisasi, dan apa yang paling penting, ketika Bapak kemudian, fase-fase setelah pulang itu pak ya, menjadi hikmah bagi kita semua. Ini nostalgia ya. Tadi, Mas Sikit mengatakan, saya fokus pada waktu saya, S2 itu dua, strategic management sama ODI, ODI itu, organizing development, kalau sekarang yang populer, change managementnya. Saya enggak tahu kenapa, karena sebetulnya kan yang didorongkan, namanya anak akuntansi ya, belajarnya akuntansi lagi, tapi saya ngerasa, kayaknya mesti belajar yang lain gitu. Dan, selama, empat semester itu, ya mengaduk-aduk dari mulai, ilmu berlaku organisasi, leadership, ya namanya, anatomic team seperti apa, transformasi tadi seperti apa, change management. waktu itu saya ingat, Clinton lagi melakukan, di pimpinan Algor, lagi melakukan yang namanya, reinventing government gitu. Itu gerakan yang sangat besar sekali. Sangat terkenal. Nah, dosennya, dosen yang mengajari ODI itu, sangat artikulat itu, dan sangat enak, bahasa Inggrisnya, sangat mudah dimengerti. memberi infrasi banyak sekali, soal change management. Salah satu case yang dititulakan adalah, mengenai usaha gedung putih, reform government. Kemudian mengundang, salah satu top leadernya, sebagai dosen tamu. Jadi saya membayangkan, ini Republik Indonesia, harus melakukan kurang lebih begitu. Ternyata sejak itu, betul-betul meminati yang namanya, pengembangan organisasi, atau perubahan. Nah, maka 1994 selesai, dan pulanglah saya, dan saya diajak oleh teman-teman, ada kongres IAI, tahun 1994, saya datang ke Bandung waktu itu. Dan, di dalam pembahasan organisasi, malam hari itu, diungkapkan, sudah lama, IAI ini, kepengen punya, manajemen punlah waktu. Pengen punya full time, professional staff, yang menjadi penopang dari pengurus. Pengurusnya kan orang sibuk. Nah, sementara ini, sejauh itu kan, staffnya itu, ya, staff administrasi lah. Jadi, akhirnya, sudah kita majukan, semacam proposal gitu ya, sama beberapa teman, teman alumistan. Majulah ke Pak Suyatna, waktu itu. Suyatna, orang yang, orang tua yang sangat, memberi tempat bagian anak muda lah. Proposal, terus, ya sudah, kamu aja jadi, jangan gitu Pak, itu, itu seperti, bikin gue mau dimakan sendiri. Kalau mau ini dijadikan konsepnya, institusi, terus, carilah support dari mana, umumkan, supaya, merekrut, orang yang paling tepat. Bahwa saya disuruh melamar, saya akan ikut melamar. Wah, akhirnya dijadikan proyeknya World Bank, kemudian, dibuka lah amaran itu, yang lama dari USU, dari UGM, UNSRI juga, terus saya ikut melamar. Singkat cerita, saya terpilih sebagai, tapi saya mengatakan pada, teman-teman, sama staff dan pengurus, walaupun saya dulu, pernah punya ide ini, tapi kan, saya masuk ke sini, karena seleksi. Bukan karena, bukan karena, ditunjuk begitu saja gitu. Itu, barangkali itulah mulai, saya bergulat dengan, yang disebut transformasi ya. Yaudah, yang organisasi yang tadinya, sangat, apa, seperti social club lah. Gak ada training teratur, tidak ada standar setting, tidak ada penerbitan teratur. Ada majalah kunasih terbitnya, bercandaan kita dulu berkala. Kala sempat. Kadang-kadang terbit, kadang-kadang tidak terbit, tergantung keaksifan dari pengurusnya. Nah, jadi kita bikin lapis baru, namanya, team management, atau management punawaktu, nah, pimpinannya di rektur suketif. Jadi, kementerian ruangan, World Bank, ada di, di board levelnya, kemudian kami yang masak di bawah. Maka, disusulang mulai dari, kewajiban PPE, kewajiban CPI ya. Iya Pak, betul. Kemudian, standar setting prosedur yang mapan, dicari direktur standar, direktur teknis, kemudian, publikasi yang teratur, dan belakangan ini, training ini menjadi backbone dari, revenue-nya IAI, Alhamdulillah. Jadi, yang tadinya, IAI itu, ikatan akuntan itu, dapat uang banyaknya, waktu Kongres, atau waktu konvensi, kan sponsor, disimpan, kemudian hidup, dipakai, sampai ke Kongres berikutnya. Pertahan, Pak ya. Saya dulu menyebutnya, kayak ular aja. Ular kan gitu, dapet mangsa besar, diproses, diproses, sampai melapar, nyari makan lagi. Nah, sekarang, setelah transformasi itu, cash flow-nya makin baik. Ada library, ada, dan itu digandakan, di cabang-cabang. Mungkin Mas Gid juga ngikutin ya. Jadi, sekarang cabang-cabang yang kuat ya, punya training center, punya brevet, pajak segala macam. Ya, saya bersyukur lah, kalau looking back tuh, itu, case pertama yang, menurut saya sih, cukup berhasil. Nah, kebiasaan begitu, terus, terus berlanjut, kemanapun saya pergi ya, pokoknya, ngelihat situasi, apa yang boleh diperbaiki, kita benar-benar, terus ada planning gitu. Nah, bedanya mungkin, teman-teman lain itu, kan tidak belajar secara akademik ya, saya mau membelajari akademik itu. Jadi, tahu, tahu, tahapan, tahapan, apa, tahapan standarnya lah gitu-gitu. Itu, saya kerjakan, mulai dari, ngurus MTI, dorong, pelirian KPK, kemudian, di swasta juga, saya pernah kerja di, perusahaan swasta, indika grup, sekarang jadi indika energi. waktu saya di BRR, juga melakukan hal yang sama, bagaimana caranya, reform Aceh, pas ke tsunami. Bahkan, kata seorang teman, Mekin, si namanya, Mr. Adam Swart, karena, perbuatan saya di Aceh itu, perbuatan, karena apa-apa yang saya kerjakan di Aceh, dan di tempat-tempat sebelumnya. Pada waktu Pertamina, dipimpin Pak Haris Umarno, melakukan perubahan, si Adam itu mengenalkan saya kepada beliau. Ini ada orang yang bisa membantu Anda. Nah, setelah saya dari Aceh, tahun 90, eh, karena Aceh itu 2005 mulainya, 2004 tsunami, 2005 mulai rekonstruksi, 2008 saya sudah mulai, siap-siap balik ke Jakarta, nah, bantu Pertamina. Ya, circle atau habit itu, saya jalankan terus lah. Kurang lebih kalau saya masuk ya, kata, apa, hukum orang, hukum besi orang perubahan itu kan, selalu ada ruang perbaikan. There is always room for improvement. Jadi, masuk organisasi, look around, apa yang perlu dibenahi, jadilah itu agenda perbaikan. Itulah change management. saya lakukan di Pindah, saya lakukan di SDM ketika itu, di PMI sekarang saya lakukan itu, dan, baru-baru ini kan saya diminta menjadi, komisari sutama Transjakarta ya, itu saya berencana juga melihat. Tentu saja, yang eksekusi adalah direksi atau manajemen, kami yang membeli, memberi, masukan-masukan juga. Nah, rekan-rekan, pemeriksa, tadi kita melihat ya, beliau pulang, dan tangan dingin beliau, masuk ke sektor organisasi, dan menjadikan satu organisasi kita, yang kita banggakan, Ikatan Akuntan Indonesia, kemudian Berkembangan Jumida, Institut Akuntan Publik Indonesia, semua itu menjadi, organisasi profesi yang membanggakan, juga dengan organisasi lainnya. Tapi kata kuncinya memang, seperti boleh dikatakan, transformasi, dedicated people ya Pak ya, dan integritas. Nah, rekan-rekan berbahagia, satu poin penting, mungkin juga ketika di BRR Pak ya, kita mengenal Pak Dirman, menjadi deputi Pak ya, deputi kepala badan pelaksana itu, dan tantangan yang luar biasa. Ada hikmah yang biasa, tentang musibah tsunami itu Pak ya, dan kita menghadapi tantangan besar, tapi achievement yang luar biasa Pak ya, ini jadi pembelajaran penting bagi kita. Pak Dirman, apa yang dilakukan waktu itu Pak ya? Jadi perbuatan tadi, sebenarnya bukan, gak asal perbuatan ya, kita mengenali kontribusi Pak Dirman, tapi beliau tawadu sekali ya, hingga internasional organisasi membeli respet luar biasa kepada Indonesia, dan tentunya kepada BRR, Aceh, dan Nias. Saya di BRR itu mengalami, apa, proses, saya sebutnya pematangan batin nih, karena tahun 2005, dalam arti saya mengatakan, setelah pekerjaan ini, I'm done, saya selesai lah, selesai berambisi, itu pengen naik karir, selesai mencari, macam-macam. Karena bagi saya, BRR itu, adalah pekerjaan yang tersulit, paling rumit yang pernah saya alami. Bayangkan saja, secara fisik itu, ratusan kilometer pantai, dari mulai Loksema, sampai di atas terus, ke atas kebiran, ke Banda Aceh, terus ke Calang, sampai Melabu itu kan, habis itu. Habis. Fisiknya begitu, dan tentu saja, itu kan daerah perkotaan, daerah yang memiliki kapasitas membangun, memiliki tukang, memiliki kontraktor, memiliki toko bangunan, segala macam. Nah kebayang membangun daerah seperti itu, itunya habis semua gitu. Gimana membangun itu? Belum lagi soal sumber daya manusia, kita mencatat ribuan guru, wafat, segala macam, pekerjaan negeri, karena kantor-kantor pemerintah kan, biasanya daerah pantai. Satu itu, secara fisik, rusaknya luar biasa. Secara sosial, itu daerah konflik kan? Konflik antara separatis, apapun namanya, gerakan Aceh Merdeka dengan, dengan pemerintah Republik Indonesia. Dan itu merembes ke bawah. Jadi, sosial fabric misalnya itu, jalinan sosial itu, rentan betul. Jadi bagaimana kita harus membangun daerah, semacam itu. Plus, korupsi gila-gilaan. Tidak hanya di Aceh, tapi juga di Indonesia waktu itu. Dan setiap proyek, yang sifatnya crash program itu adalah, rawan korupsi. Jadi tiga aspek ini, yang harus dikelola oleh PRR. Jalan ceritanya begini, kenapa saya masuk ke sana? Ya, sebagai aktivis, begitu ada peristiwa, pasti kan bergerak lah. Apalagi peristiwa besar seperti tsunami. Jadi, saya minggu pertama tsunami Aceh, saya terbang ke Aceh bersama teman-teman. Tidak bisa ngapa-ngapain lah. Kecuali bagi-bagi makanan, bagi selimut, bagi apa gitu. Kira-kira dua minggu di sana, saya pulang. Saya pulang, saya kumpul dengan teman-teman di MTI, masyarakat Transpalasi Indonesia, nanah muda, dan juga para senior. Ini gak boleh semua pikiran dan resources dihabiskan untuk pertolongan darurat, apa istilahnya. Emergency response, gak boleh. Karena kerusakan begitu rupa, maka harus ada upaya-upaya memikirkan setelah emergency response apa. Bagaimana bangun kembali akhir, kira-kira gitu. Kemudian kami diskusi, terus riset kecil-kecilan lewat internet, bagaimana Kobe dibangun setelah gempa besar, bagaimana Aceh, eh, Iran dibangun, bagaimana India dibangun, dan sebagainya. Rupanya, salah satu kunci sukses adalah ada semacam lembaga otorita yang diberi kemenangan khusus membangun kembali gitu. Terus sudah dengan basis riset itu, kita coba nyusung konsep lah. Dulu namanya badan otorita penanggulangan bencana, whatever lah. Terus kita bermaksud, seperti dulu pada waktu kita bikin KPK, konsep disusun, naskah disusun, kemudian kita keliling ke berbagai pihak, partai-partai DPR sekarang. Kita maksudnya juga begitu. Tapi keliling belum dilakukan, tiba-tiba bulan Februari, satu pagi jam 11, kalau misalnya, Pak Guntoro, mangkuk subroto telepon. Mana Pak kabar? Baik Pak, bantu saya ya. Apa nih Pak? Saya baru dipanggil Pak Presiden SPI, diminta mengurus Aceh. Wah ini kebetulan, kebetulan saja nih Pak, teman-teman baru saja, ya rantang-rancang kecil lah gitu. Oh iya udah, kita ketemu. Saya ketemu di Pak Penas. Pertama beli brief lah, apa yang ditugaskan Presiden. Sudah. Gini maksudnya kebetulan, kawan-kawan sudah berapa minggu ini, ngobrol lah, pulang-palik diskusi, dan ada konsep, kalau Bapak berkenan, kita ke MTI, kapan kita presentasikan. Sudah kita presentasikan, terus beliau mengatakan, ya sudah jadi nih, ini sudah jadi, barangnya sudah ada. Tinggal diurus secara legal. Maka, konsep ini disampaikan kepada Bapak Penas, waktu itu Busli Mulyani, kemudian diikuti dengan naskah, RUU atau Perpunya. Waktu itu kan karena kemenesakan. Dan, ada beberapa drama di belakang itu, karena sebagian orang kan melihatnya proyek kan. Jadi, ingin rebutan. Jadi, Pak Kuntoro dalam mood, saya berangkat, kalau term saya dipenuhi. Saya maunya, ini lembaga singkat kementerian, kepalanya harus singkat menteri, bukan karena beliau mau menteri, tapi supaya bisa bicara dengan peers. Tidak diganggu oleh kementerian. Kemudian, eksekutusnya, pegawainya, harus mencari sendiri. dan tidak terikat pada sisi penggajian pegawai negeri. Supaya, kita memberi penghasilan cukup dan bisa jaga untuk tidak mencuri lah, kira-kira kita. Semua saran dipenuhi dan satu dua lah yang bikin negosiasi. Dan akhirnya, disitulah satu lembaga baru yang oleh Pak SBI, disebutnya dulu, Pak Kuntoro, mulai reform Indonesia dari Aceh, saya dari Jakarta. Jadi, spiritnya itu spirit yang mengerikom. Karena itu, BR dalam perjalanannya dikelola sebagai lembaga pemerintah yang memang tidak biasa. Punya kultur sendiri, punya sistem penggajian sendiri, punya budget. Kan sebagian besar dana rekonstruksi bukan dari pemerintah, tapi dari sumbangan-sumbangan. Itulah keadaan PRR, saya ditugasin sebagai deputi kelembagaan dan sumbernya manusia belakangannya. Jadi, jadi membangun kembali pertama natal institusi di dalam, PRR, yang kedua, belakangan mengurusi pembangunan kembali institusi pemerintah di Aceh. Kasih training, membangun kembali penjara, pemerintah, kantor kecamatan, kantor desa, kantor kabupaten, dan sebagainya. Nanti boleh diteritakan bagaimana suasana di dalam PRR, tapi singkat cerita itu, leadership punya Pak Kuntoro sangat penting. Dan begitu pun akhirnya mewarnai seluruh deputi, ada tujuh deputi sama beberapa staff ahli gitu. Dan ini menjadi, boleh dibilang menjadi pilar, menjadi backbone bagi perjalanan PRR. Tanggal 17.8. rombongan pertama, berangkat ke Aceh, ya sehari setelah pelantikan. Berangkat ke Aceh dengan seluruh deputi. Deputinya, tiga dari Aceh, empat dari orang-orang nasional. Turun di bandara, kemudian berziara ke kuburan masal, di dekat bandara itu. kemudian sholat, sholat, apa, sholat di masjid sama, isilahnya Kulung-Nuun lah, Tahyatul Masjid, bandara Aceh. Sesudah di huur, kita ke Ulele. Ulele itu lahan paling dasar kerusakan. Rata semua kejuali satu masjid di pinggir pantai yang masih tersisa. Pak Kuntoro ngomong begini, saya masih ingat kata demi kata. Sesudah, lihat sekeliling, hanya Tuhan yang bisa membuat kerusakan seperti ini. Hanya kekuatan Tuhan. Dan hanya Tuhan pula yang bisa membetulkan kembali kawasan ini. Karena itu Anda-Anda adalah tangan-tangan yang dikirim Tuhan untuk membangun kembali Aceh. Jangan kotori tangan itu dengan niat-niat korupsi. Anda punya misi suci membangun kembali Aceh kira-kira don't even think. Berpikir pun nggak boleh untuk curang, untuk mencuri, untuk korupsi, dan lain-lain. Dan kami semuanya tersenung ya. Ada yang emosional namanya Pak Willy itu yang sekarang jadi di-Route MRT. Nangis beliau. Saya kira itu peristiwa yang sangat dalam ya. Dan membekas di kalangan para deput. sehingga menjadi satu guidance dalam perjalanan. Nah itu saya bilang setelah selesai, belum selesai bahkan dalam perjalanan bangunan Aceh itu saya ngerasa 2005. This is udah mau cari apa lagi. Ultimate. Jadi sesudah itu saya ngerasa apapun tugas yang datang itu ya bonus saja. Nggak ada bedanya lah mau jadi menteri jadi di-Route dan jadi apa-apa itu mungkin nanti kita bisa ganti lagi. Baik. Luar biasa. Masya Allah kita langsung mendapatkan satu pengalaman hidup dan juga negasi yang luar biasa. Tadi spesifik tentang BRC kita doakan kita berikan ucapan selamat kepada khususnya masyarakat Aceh. Ini satu kesempatan kita ya sebagai bangsa untuk recovery Aceh dan sudah ditujukan kerja luar biasa. Sekarang kita lihat Pak ya profesi Aceh Alhamdulillah dengan semua apa namanya seluruh stakeholder dan semua tadi kita melihat juga leadersi Pak Kuntoro ya Pak ya dan tim yang luar biasa dan ada peran besar Pak Sudiman saya di sana. Tapi rekan-rekan semua kita mencatat penting tentang integritas ya Pak ya dan kita akan lanjutkan sesi berikutnya bagaimana kita bisa mendapatkan lesson terbaik dari Pak Seriman Said tentang leadership cinta tanah air dan transformasi bagi bangsa ini. Teguh kami di sebening hati Ibu Pertiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua orang bijak kan setiap zaman ada tantangan masing-masing ada beda antara pemimpin dan pimpinan. Kalau pimpinan itu ya kepala sekolah bupati wali kota menteri direktur utama itu pimpinan. Tapi pemimpin itu boleh jadi kita tidak punya jabatan apapun. Tapi kalau kita memiliki perilaku tadi perilaku jujur perilaku visioner perilaku menggerakkan perilaku tanggung jawab perilaku lainnya maka dia adalah pemimpin. Setiap pemimpin punya tanggung jawab menjadi teladan tapi juga punya tanggung jawab menyiapkan masa depan institusi yang dipimpinnya. Nah kalau pimpin negara juga mesti memikirkan nasib negara ke depan jadi tidak boleh semata-mata dianggap ini sebagai urusan pribadi dan keluarga. bermata tapi tak melihat bertelinga tapi tak mendengar bermulut tapi tak menyapa berhati tapi tak merasa berharta tapi tak sedekat berbenda tapi tak berjaka berilmu tapi tak beramal selamat menikmati terima kasih